Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi teman-teman Trend Quran Jadi memasuki Natal dan bertepatan Dengan podcast Dr. Richard Lee bersama Koh Dondi Tan terkait Soal hukum mengucapkan Selamat Natal Jadi ini kita tidak bahas soal Hukumnya seperti apa, tapi kita akan Lihat, jadi kita Langsung reaction di Video penjelasan Dondi Tan Dalam Podcast Dr. Richard Lee soal Hukum mengucapkan Selamat Natal Nah, seperti apa Penjelasannya, kita langsung Lihat saja podcast Dari Dr. Richard Lee Kalau misalnya Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah Pribadi yang sama, kenapa setiap kali Kita Natal, selalu kita berdebat Toh kan Nabi Isa dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama, artinya Sama-sama kita harus hormati Yang di dalam Injil ataupun dalam Al-Quran sekalipun adalah kita akui sebagai Nabi Kita muliakan, bahkan melakukan Muzizat Kenapa enggak kita hargai ketika Natal Yang kita anggap itu adalah di Kristen adalah hari Kelahiran Tuhan Yesus Meskipun kita enggak setuju deh Tanggalnya, kita enggak setuju apa Tapi kan paling enggak kita menghormatin kan Karena ini adalah orang yang sama Orang yang mulia Orang yang sama-sama kita respek Tapi kenapa setiap kali Natal justru malah ribut Bahkan merayakan Mengucapkan saja kita masih berdebat Setiap kali Natal Tiap Natal tuh ya Pasti ada yang membahas tuh ya Iya Bentar lagi Bentar lagi Natal lagi Sebenarnya kalau untuk istilahnya Fatwa gitu ya Boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak Itu memang masih ada perbedaan Yang saya tahu Kalau di negara yang banyak Kristennya Masih ada negara yang membolehkan Tapi kalau negara yang sedikit Kristennya Mengharamkan gitu Jadi masih ada perbedaan lah Tetapi kalau kita bicara toleransi Toleransi kan kita menghargai Menghormati Iya kan Bukan berarti Kalau misalnya kita tidak setuju Dengan teologi teman-teman Kristen Terus Kita harus mengucapkan nih Kalau misalnya kita mendengar ulama kita Enggak boleh gitu Tetapi kan yang Kristen sendiri juga Saya rasa juga Juga harus menghargai dan menghormati Akhidat kita juga gitu kan Ada malah Semalam saya belum ngobrol sama Ustaz Diri Ustaz Diri ngasih kayak semacam jalan tengah gitu Kalau dia mengucapkannya gini Selamat merayakan hari Natal Bukan selamat Natal Kalau selamat Natal Dianggapnya itu adalah mengakui akhidat orang lain Ya walaupun ada yang bilang bahwa Dengan syarat akhidat yang mengucapkan harus tetap kuat gitu lah Tapi kalau selamat merayakan hari Natal Ya kita sedang mengucapkan selamat kepada Kita inggriskan untuk merayakan hari Rayanya Jadi di podcast ini teman-teman Kodonditan menjelaskan soal Tips atau trik mengucapkan selamat Natal Jadi Selamat merayakan hari Natal Jadi Selamat Natal itu dua Dua pandangan yang berbeda Kalau selamat Natal berarti kita Mengucapkan selamat karena merayakan Natal Dan Anggapan bahwa Yesus adalah Tuhan Itu kita lakukan pembenaran dengan ucapan itu Tapi kalau ada tambahan selamat merayakan Ada tambahan kata merayakan Maka itu perspektifnya berbeda Jadi kita hanya memberikan selamat atas perayaan yang dia lakukan Bukan selamat pada hari Natal yang dia lakukan Jadi itu perbedaannya Oke kita lanjutkan Mungkin kelihatannya mirip tapi ada bedanya gitu lah Tapi kalau buat saya sendiri Yang namanya toleransi itu gak bisa dari satu sisi aja Gak bisa dari yang namanya mayoritas minoritas Tetap harus dari dua sisi itu tetap harus toleransi gitu Oke Jadi kita juga harus toleransi kepada saudara-saudara kita yang Kristen Dalam merayakan hari Natal dalam bentuk apa Kita tidak boleh ganggu Kita tidak boleh menghalang-halangi gitu ya Tetapi juga Ya mungkin kita pernah dengar juga Ada juga mungkin yang employer Terhadap employee-nya Mewajibkan mengenakan atribut-atribut tertentu Yang berhubungan dengan Natal Itu juga sebenarnya kan juga Kalau boleh dibilang sudah Melanggar toleransi juga sebenarnya Oke dari penjelasan ini Yang selanjutnya disampaikan oleh Koh Donditan bahwa Soal atribut karyawan di Momen perayaan Natal Jadi banyak memang perusahaan Terutama yang pimpinannya Adalah Nasrani atau Kristen Itu biasanya mewajibkan Karyawannya untuk menggunakan atribut Natal Nah ini yang dianggap oleh Koh Dondi juga Tidak apa namanya Tidak mencerminkan adanya toleransi Antara umat bergagama Karena perayaan Natal yang mereka lakukan Memaksakan orang lain Untuk melakukan apa yang mereka lakukan Di acara perayaan Natal mereka Yaitu menggunakan atribut seperti Center class dan lain sebagainya Jadi itu yang juga menurut saya Saya sepakat soal itu Kalau memang toleransi mau dilakukan Baik muslim baik Nasrani Juga sama-sama melakukan Yang harus dilakukan dalam Melaksanakan toleransi Orang yang berakidah lain dengan employernya Kenapa harus dipaksa Menggunakan atribut yang tidak sesuai Ini juga harus mungkin dikoreksi Jadi kalau Dibilang pribadi yang sama Tapi kan tadi Dari tadi kan kita bilang Bahwa ada perspektif yang berbeda Justru kan ada perspektif yang berbeda Makanya orang sampai menganggap Tanggal akhirnya tanggal sekian Terus ada yang menganggap Bahwa dia adalah Tuhan Karena perspektif yang berbeda inilah Makanya timbul hari Natal Gitu kan Kalau perspektif yang sama kan Gak mungkin Bisa berbeda-beda Pertanyaan saya kan Jika ini adalah orang yang sama Artinya kita anggap ini perspektifnya sama Karena orang Kan saya bilang Karena pribadinya sama menurut saya tadi Tetapi karena perspektif yang berbeda Kita harus saling menghormati perspektif masing-masing aja Dari masing-masing Kedua pihak Ini perspektifnya begini Makanya ada Natal Ini perspektifnya lain Makanya tidak mengakui Natal Kan tinggal saling menghargai aja Saling menghormati aja Kan tinggal tergantung Ini yang muslim nih Tinggal ngikut ulama yang mana Mengucapkan selamat atau enggak Tapi agak perbedaannya itu terlalu jauh Yang satu ke kanan Yang satu ke kiri Kodondi Contohnya kayak gini ya Kita menganggap satu orang Yang sama Sama-sama ibu kita Ayah kita Kayak gitu punya Yang satunya Kodondi menganggap Ini adalah orang tua asuhku Kayak gitu ya Jadi kan ada dua Nah ini dari Apa ya namanya Yang ditanyakan oleh Dr. Richard Lee Terkait soal Perbedaannya terlalu jauh Satu ke kanan Dan satu ke kiri Jadi satu yang membolehkan Mengucapkan selamat Natal Dan yang lain tidak Jadi sebenarnya teman-teman Perlu kita sampaikan bahwa Kalau dalam pandangan Islam sendiri Bahwa Perbedaan itu adalah bagian dari rahmat Jadi tidak masalah sebenarnya Kalau kita berbeda Mau membolehkan atau tidak Sepanjang itu ada dalilnya Ada dasar kuatnya Baik itu dari Al-Quran Hadis atau kumun Pendapat dari sahabat nabi Atau ulama Ulama yang bisa kita percaya pendapatnya Itu tidak menjadi persoalan Karena Dalil itu bisa dipahami Dengan berbagai pandangan Berbagai tafsiran Sekalipun satu dalil Itu bisa dibahami dengan banyak tafsiran Itu wajar saja Jadi yang mengucapkan silahkan Menghargai yang tidak mengucapkan Dan yang tidak mengucapkan juga menghargai Yang mengucapkan selamat Natal Nah Kita lanjutkan Sama-sama ibu kita Ayat kita Yang satunya Kalau Dali menganggap ini adalah Orang tua asur ku Kayak gitu ya Jadi kan ada dua perspektif yang berbeda Yang saya menganggapnya lahirnya segini Yang ini menganggapnya lahirnya segini Tapi begitu saya mengucapkan Atau berkaya kan ulang tahun Yang menurut Anda Salah tanggal Salah ininya Tapi kan paling tidak Menurutkan itu spek Yang luar biasa Karena ini adalah orang tua ku Ketika dia mengundang Oke kita ada pesta Kita akan datang Oh iya malah melakukan Nanti tanggal segini Kita rayakan lagi ya Nanti kalau Natalan Pesta makan-makan Undang gue ya Iya Kayak gitu contoh Contohnya seperti itu Kalau untuk makan-makan Pesta Gak ada masalah Buat Islam Tapi kalau mengundang Untuk mengikut kebaktian dikereja Nah itu Beda ya Tapi kan yang saya anggap Ucapin dikereja Kita mau ikut lama yang mana Nah Kalau saya ikut yang tidak mengikut Ikut Boleh dong Ya biar Karena menurut saya Saya kan bertanya Betul sih Beri utama Taman atau gak Nanti aku mungkin Kalau boleh Merespon juga boleh sih Oke Jadi ini Ketika Koh Don Ditan ini Menyampaikan Bahwa Soal mengucapkan Tidak tergantung Ikut lama yang mana Dan kemudian Teman Elia Edwin ini Menanggapi sama saja Jadi kemudian dibantah Jadi apakah Boleh atau tidak berbeda Dan apakah butuh Ucapan selamat natal Nah ini juga yang jadi persoalan Jadi banyak orang muslim Itu yang Mempersoalkan ini Seakan-akan bahwa Nasrani itu butuh Tapi kalau kita lihat Dari tanggapan dari Edwin ini Temannya Elia ini Ini bahkan seakan-akan Menganggap Tidak baik Orang yang tidak Mengucapkan selamat natal Padahal Tanpa kita mengucapkan Selamat natal Itu mereka bisa Tetap jalan Ibadahnya Bahkan Tidak ada gangguan Sama sekali Apalagi dia berada Di negara yang Mayoritas muslim Oke Kita lanjutkan Lakuannya agak sedikit Berbeda Ya gitu Yang sehingga Mingbulkan perpecahan Dan lain sebagainya Di satu sisi lagi Menganggap berbeda Tapi juga Pertanyaan saya juga Kalau perbedaan Kalau misalnya ini berbeda Berarti kan Salah satu Pasti ada yang salah Berbeda Tapi ada tokoh Penemu yang sama Namanya Paulus tadi Oke Itu Natal itu tadi gini Ko Saya coba Dari sudut pandang Karena tadi saya bilang Kekristenan itu Kitab suci kami Bahkan itu lahir dari tradisi Yang mengatakan itu Kitab suci itu sendiri Sehingga kita Gak bisa melihat Sudut pandang Kitab suci ini Tanpa mengerti Ajaran para rasul itu sendiri Padahal Yesus berkata Kepada para rasul Ajarlah mereka Seperti apa yang Kau ajarkan kepadamu Selain baptisan Matius 28 Ayat 19 Sehingga Kita bisa tahu Natal itu Bisa terprediksi Dari mana Contoh Di Lukas Di Lukas 4 Ayat 10 Disitu Diceritakan Bahwa Ayah dari Nabi kita Nabi sebagai seorang Kristen Nabi Yohanes Pembaptis Itu yang bernama Zakaria Pada saat itu Sedang mengadakan Upacara pembakaran Ukupan Malaikat datang Kepada dia Dan Menginformasikan bahwa Engkau itu akan Memiliki anak Ya Memiliki anak Itulah Malaikat memberitahu Bahwa dia Bakal nanti Punya anak Yang bernama Yohanes Engkau harus Menamainya Yohanes Dan Di Lukas Itu tadi Di ayat 18 4 Ayat Lukas 4 Ayat 18 19 Koreksi Kalau salah Disitu dijelaskan bahwa Pada bulan yang ke-6 Malaikat itu datang Kepada Bunda Maria Bahwa dia Memberitahukan Akan Engkau akan Mengandung Anak yang Kau kandung itu Adalah Kudus Namanya Harus Yesus Nah Pertanyaannya Hari Raya Pembakaran Ukupan Kalau kita lihat Pada tahun ini Contoh Ambil simple tahun ini Itu adalah Hari Raya Yom Kippur Yang masih dirayakan Sama orang-orang Yahudi Jatuhnya adalah Tanggal 24 Atau 25 September Apa hubungannya dengan Natal? Pembakaran Ukupan tadi itu Pada saat Yom Kippur Kita bisa tahu Nah Di Alkitab Dikatakan pada bulan yang ke-6 Malaikat datang Kepada Maria Berarti Kita hitung 25 September Sorry 24 September Ditambah 6 bulan Jatuhnya Apa dok? Akan jatuhnya kepada 24 atau 25 Maret Sampai detik ini Gereja Katolik Maupun gereja Ortodok Semua gereja merayakan Bahwa pemberitahuan Kristus Itu jatuhnya pada Tanggal 25 Maret Nah Kalau gitu Berapa lama Bayi itu dikandung Oleh seorang ibu Oke 9 bulan Ditambahkan 25 Maret Kita akan ketemu Tanggal ini Oke Saya hargain Pokoknya semuanya Saya hargain Pendapatnya masing-masing Oke Teman-teman Trend Quran Itu dia tadi Penjelasan Dari Kuh Dondi Tan Dan juga Beberapa pertanyaan Dari Dr. Richard Lee Dan Jawaban dari Mas Edwin Temannya Elia ini Yang menjawab Soal Perayaan Natal Nah Teman-teman Soal benar atau tidaknya Kita tidak bisa menghakimi Karena Perayaan ini Adalah Tapsir Bukan Redaksi Langsung dari Hadis Maupun dari Al-Quran Jadi Kita posisikan Diri kita Sebagai Pengikut Rasulullah S.A.W Dan jangan Menghakimi Orang lain Yang juga Punya dalil Sendiri Apakah itu Mengucapkan Atau tidak Mengucapkan Selamat Natal Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh